Alhamdulillah setelah saya memeluk agama Islam Dari dulunya pakaian-pakaian saja saya yang agak-agak seperti model-model Dan setelah saya memeluk agama Islam saudara Memang saya merasa kaku Saya merasa kaku Waktu saya baru belajar saja pertama masuk masjid saudara Saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya wudhu Minta dipelajari Jadi saya heran waktu juga masuk masjid harus buka sendal Hanya pakai sendal saudara harus dibuka lagi kalau masuk masjid Jadi sangat berbeda jauh saudara Sangat berbeda jauh agama saya sebelumnya dengan setelah saya memeluk agama Islam Secara pribadi sih Saya agak menyesal dengan pakaian-pakaian saja saya yang gaun-gaun saya Haikil-haikil saya Saya harus melepas semua itu Karena dengan saya memeluk agama Islam ini Saya meyakini bahwa apapun apapun yang saya ambil keputusan apapun yang saya ambil Saya harus melepaskan apa yang saya miliki di sebelumnya Tidak bisa dibawa ke sini Tidak bisa dibawa karena saya harus mempelajari Islam itu bagaimana dan Islam itu seperti apa Dan saya merasa waktu saya pertama masuk masjid saudara Saya merasa kaku bahkan saya tidak tahu harus bagaimana cara sholat Bagaimana cara berwudu Saya tidak tahu sama sekali karena Waktu itu saya hanya juga dibimbing oleh salah satu ibu Yang pertama kali saya belajar sholat Saya hanya dibimbing oleh salah satu ibu Dan saya hanya banyak bertanya Waktu pertama saya belajar sholat saudara Saya banyak kesalahan juga karena harus menghafal Saya pikir oh ternyata masuk Islam ini tidak mudah juga Harus menghafal ayat ini Mengambil air wudu harus baca ayat ini Saya sempat begini saudara Saya berpikir ternyata kalau masuk Islam ini Banyak sekali ayatnya yang harus dihafal Banyak sekali cara-caranya yang harus saya hafal Kok ribet ya Jadi terkesan ribet ya Islam itu Kayak lebih muda disana sebelumnya Kayak lebih muda waktu saya sebelumnya Kayaknya waktu pertama saya memeluk agama ini Kayaknya saya merasa kayak ribet Kayak banyak aturannya Banyak aturannya Banyak yang harus dihafal Sepertinya saya tidak akan tahu saudara Tidak mungkin saya akan tahu karena apa Kayak tidak mudah bagi saya untuk melakukannya Namun kenyataannya ketika Mbak mempelajari itu Mempelajari Islam Fikih-fikih Islam Fikih-fikih sholat Fikih-fikih ibadah dan semuanya Kira-kira ada senjang waktu berapa lama Mbak Sampai bisa menguasai seperti sekarang Karena pemirsa saya dengar dari testimony of air tadi Bahwa Mbak ini juga adalah salah satu pembina mu'alaf-mu'alafa Di salah satu desa di Manado sini ya Bahwa juga adalah salah satu pengurus majelis mu'alaf-mu'alafa Dan pembinanya Salah satu pembina Salah satu dari beberapa pembina ya Majelis mu'alaf-mu'alaf Jadi otomatis pembina ini sudah Sedikit banyak telah menguasai materi Yang akan dibinakan kepada Anggota-anggota binaan Sehingga merasa saya merasa apa namanya ya Merasa ini bisa nggak kira-kira Dan kira-kira Mbak A ini sendiri Dapat mempelajari Islam hingga hari ini Telah mempelajari Telah mengetahui fikih-fikihnya Telah mengetahui hukum-hukumnya syariatnya Nah kira-kira menurut Mbak A ini Apa namanya Kira-kira yang mau saya tanyakan adalah Berapa tahun Mbak sampai menguasai sejauh ini Sehingga bisa dikatakanlah Bukan awam lagi lah sekarang inilah Kira-kira Ada berapa tahun kira-kira Mbak untuk belajar ini Saya belajar Mulai belajar Setelah satu tahun saya masuk Islam Saya mulai belajar Dan Saya mengerti Islam Saya Saya sudah tahu semua tentang Islam Selama dua tahun saya belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kita baca lagi komentar dari teman-teman kita Subhanallah Inilah mualaf yang sangat cerdas Alhamdulillah Allah telah menunjukkan bahwa Kebenaran Islam tidak akan Terbantakan Lanjutkan ibu Ya teman-teman Ajaran Islam itu teman-teman Tidak bisa terbantakan Kata beliau Ya Memang betul Ajaran dalam Islam itu teman-teman Tidak bisa terbantakan Lanjutkan aja ibu Ya Lanjutkan untuk beragwa Masya Allah mualaf yang cerdas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya Dan perlindungan kepada para mualaf Amin Amin Contohnya Mereka mendukung para mualaf teman-teman Untuk beragwa terus Untuk Melebaruaskan Itu Agama Islam ini teman-teman Agar para Kristian disana Tidak ada yang Mereka Ragukan Untuk Keimanan kita Teman-teman Dan kita Luangkan juga Semoga saudara mualaf ini nanti Bisa dapat hidayah Untuk menghubungkan Amin Islam Ibu mualaf ini Sungguh cerdas Logikanya Religius Ya begitu Pasti Teruslah beragwa Untuk kembalin Pemencahkan Untuk umat Islam Pada umumnya Khususnya Umat muslim Barakallah Ya teman-teman Beliau juga Menghimbau Kepada ibu ini Teman-teman Untuk Berakwa terus Dalam Memberitahkan Filmen Allah SWT Kepada Orang-orang yang Masih belum Kebuka hatinya Dan yang masih belum Mengenal agama Islam Alhamdulillah Sebagai muslimah Selalu bersyukur Karena sudah Dikasih Akal untuk berfikir Tentang kebenaran Islam Dengan segala Pentujuk dari Allah SWT Ya teman-teman Dia mau mualaf ini Teman-teman Kakak ini mualaf Karena Pentujuk dari Allah itu Teman-teman Sangat dasyat Baik kalau Jatuh-jatuh pada Di pribadi kita Karena Allah SWT Tentuan berbeda-beda Kepada manusia Yang belum Kebuka hatinya Untuk mendapatkan Hidayah Ada yang melalui Solawat Ada yang melalui Cerama Ada yang melalui Pengajian Ya begitu teman-teman Nah Ada juga Melalui Canda-candaan Tentuannya Mungkin Habis-candaan Habis-candaan Udah Masuk di hati Ya bisa masuk Islam Bu ini Contoh Sosok wanita Yang cerdas Dan kritis Jujur Dan Berkarakter Sehingga Beliau Menemukan Kebenaran Islam Atas dasar Kesadaran sendiri Tentang kebenaran Sejati dalam Islam Semoga Selantiasa Istiqomah Dan Tawaduh Ya tentunya Ibu ini Sangat cerdas Untuk membedakan Dan mengkritis Ya mengkritik Bagaimana Sebenarnya Dan bagaimana Yang benar Sebenarnya Dan seutuhnya Dan yang bisa Yang layak Kita Begitulah konsep Malaf ini Kakak ini Sehingga Kalau dia Ditanyakan Yang dia ceritakan Itu dia tahu Sama teman-temannya Karena dia Udah Lebih tahu Dari kita Masa-masa Kristen itu Sehingga Kita yang Orang Islam Yang seutuhnya Masih Belum Memahami Sedetailnya Dalam Agama Kristen Itu Dalam kitab-kitab Orang-orang Kristen itu Nah sementara Kakak ini Udah Fasih Ya Dalam Menceritakan Bagaimana cerita Beliau itu Subhanallah Penjelasannya yang sangat baik Ya itu teman-teman Di kakak ini Menyaksikan bahwa Penjelasan kakak ini Sangat baik Tanpa tidak ada Banta-banta Membanta Bagi mereka yang Belum mengerti Semoga motivasi Bagi orang yang Mau Berfikir Sehingga banyak orang Yang berselamat Dan Kelak Di hari akhirat nanti Ya teman-teman Ya kita doakan aja Semoga yang Udah menonton ini Bisa mereka Menjadi motivasi Bagi mereka Dan bisa mereka Mengerti Dan bisa memahami Apa yang disampaikan Oleh beliau ini Nah karena Beliau ini Juga ada Keterbatasnya Dalam Memberitakan Tentunya Dan kita dukung Tentunya Untuk Memberikan Sponsor Bagi beliau Agak Dia sangat Meriah Meriah Dan gembira Untuk Menceritakan Tentang Tentang Para Kisah-kisahnya Waktu dia tinggalkan Alamah Kristen itu Ibu ini Sangat cerdas Kajian Luar biasa Dia menggunakan Akal pikirannya Untuk kembali Ke jalan Allah ya Tentunya Karena dia ini Berfikir Yang berfikir Ber Ngomong Pintar Ya Dia Enggak terbata-bata Kalau dia Menceritakan Kesaksianan Tentunya Sehingga kita itu Mulai dari Menit ke pertama Sampai ke menit Terakhir Tentuman Enak Itu kita dengar Maunya kita Mendengarkannya Itu panjang Agar panjang Sedikit Karena cerita beliau Itu sangat Menarik Bagi Kita semua Ini menyapa Kita Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ananda Syafina Saya orang Batak Islam Sampai Menangis Dengar Curhatan Hati Ananda Semoga Saudaranya Mulai mendengarkan Analisa Syafina Yang tulus Ikhlas Mencurahkan Isi hatinya Akhir Semoga Ananda Ananda Sekeluarga Sehat selalu Dan panjang Umur Amin Amin Wassalamualaikum Dan Adil Segerakan Medan Nah Dari Medan Asal Usulnya Dari Medan Dia menyapa ini Dan dia sangat terharu Teman-temannya Untuk mendengarkan Cerita Kakak ini Tadi Sehingga dia menyapa Dia memberitahu Dia dari mana Dan Dia menerakan Juga teman-temannya Kakak ini Karena Kakak ini Sudah dapat Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'al Rata-rata Mualaf Orang-orang Yang ceras Dan rendah hati Berfikir Mencari Kebenaran Menggunakan Akal Sehatnya Ya Tentanya Mualaf itu Teman-teman Sangat berfikir Sekali Bahkan Mereka Tahu Mana Kelemahan Kelemahan Yang tidak bisa Kita Yang tidak layak Kita imani Mereka Beritahu Ke kita Dan Kita juga Memfasilitaskan Dalam hati kita Bagaimana Cara kita Untuk Mengenal Juga Dan Kita mendukung Para-para Mualaf ini Tentanya Karena Dalam cerita mereka Banyak hal-hal Yang perlu Kita Ketahui Dan Ada juga Menteri motivasi Yang kita Ambil Dalam Cerita Beliau Tersebut Masya Allah Mualaf Yang sangat cerdas Penjelasannya Sangat mudah Difahami Seperti Air yang Mengalir Sampai Gak sempat Narik Nafas Tidak Pernah Berhenti Menasihati Kita semua Semangat Mbak Tentanya Keseksian ini Teman-teman Katanya Barat air Yang mengalir Tanpa Tidak ada Henti-hentinya Nah Dan Mereka Sangat Memahami Apa yang Diucapkan oleh Kakak itu Dan Kita juga Teman-teman Jangan hanya Kita menyaksikan Video saja Dan kita Ambil Himpatnya Dan jika Kita Nanti Tidak Menyukur Mereka Untuk Berdakwa Siapa lagi Kalau bukan Mereka Teman-teman Nggak mungkin Orang Islam Yang seutunya Itu Mereka Menceritakan Tentang Kekistinan Karena Mereka Nggak Tahu Kan Seperti Begitu Kira-kira Tentanya Ini Channel Ini Adalah Salah Satu Channel Dakwah Yang Saya Subscribe Ya Tentanya Channel Tentanya Dia Sudah Subscribe Katanya Karena Video ini Begitu Jelas Membicarakan Tentang Alkitab Dan Mualaf Ini Juga Begitu Logis Dalam Menyampaikannya Salam Kenal Dari Saya Kabar Sukses Yang Buat Channel Ya Tentanya Dia Menyampaikan Menyampaikan Cincinan Para Mualaf Tentanya Masya Allah Sangat Cerdas Lugas Fakta Logika Saudara Kami Mualaf Ini Insya Allah Menjadi Cermin Yang Bening Cernih Untuk Melihat Kemenaran Agama Yang Benar Konsep Ketuhanan Yang Benar Konsep Makna Dan Tujuan Yang Hidup Akhir Hidup Yang Mulia Yuk Umat Islam Menyampaikan Saudara Kita Yang Mualaf Menguatkan Iman Dan Memperdalam Keyakinan Makanya Kita Berlang Tadi Support Terus Teman Temannya Agar Para Mualaf Ini Semangat Untuk Berdakwah Dalam Agama Islam Ini Karena Mereka Dulu Mereka Bisa Ceritakan Tentang Kisah Itu Dan Kisah Mereka Sangat Tertarik Bagi Kita Sangat Benar Dan Sangat Kita Bisa Memah Apa Yang Mereka Sampaikan Karena Mereka Itu Dan Dulunya Agama Kristian Yang Seutunya Sehingga Mereka Dapat Hidayah Dan Itu Yang Mereka Ceritakan Bukan Mengecek Agama Yang Mereka Anu Dulu Bukan Tentunya Jangan Kita Salah Memaham Dulu Mungkin Kalau Mereka Menceritakan Itu Yang Menghina Bukan Mereka Menceritakan Bagaimana Konsep Mereka Itu Meninggalkan Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Orang Yang Cerdas Dan Berakal Sehat Dan Tidak Sombong Atau Rendah Hati Hidayah Dan Memperlihat Kebenaran Ingat Lagi Masya Allah Luar Biasa Sekali Bu Ini Semua Yang Diucapkan Adalah Kebenaran Ingatlah Dunia Hanya Sementara Ya Tentunya Dunia Ini Hanya Sementara Teman Teman Tetapi Akhirat Selamanya Nah Sementara Di Dunia Ini Hidup Hidup Hanya Sampai 60 Ke 70 Sementara Akhirat Selamanya Makanya Jangan Kita Banyak Berbuat Masalah Semasa Kita Hidup Ya Kita Berdaqwa Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Jangan Sambil Menghina Kesini Kesana Ya Menghece Kesini Menghece Kesana Yang Gak Boleh Seperti Begitu Beliau Sangat Cerdas Emang Betul Kalau Orang Cerdas Berpikir Pasti Memilih Islam Sebagai Agama Satu Satunya Ya Beliau Ini Sangat Cerdas Mungkin Seperti Begini Komentar Pasti Kalau Dia Cerdas Pasti Masuk Islam Ya Tanpa Ada Pemikiran Yang Dia bilang Kembali Enggak Kembali Enggak Pasti Kalau Udah Tahu Dia Tahu Pasti Tekadnya Adalah Masuk Islam Ya Tanpa Ada Keraguan Bagi Dia Ya Subhanallah Kalau Manusia Mau Menggunakan Akal Dan Cerdas Pasti Akan Memiliki Islam Sebagai Agama Karena Sesuai Dengan Akal Fitrah Manusia Ya Tentunya Yang Menurung Ini Tentunya Akal Sehat Berfikir Nah Kalau Mereka Berfikir Alhamdulillah Bisa Bersama Kita Tentunya 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 Ini Dulu Ini Dulu Tentunya Tentunya Kalau Udah Masuk Islam Ya Saudara Kita Ya Seiman Kita Keseiman Kita Setuhan Kita Tuhan Kita Hanya Satu Ya Alhamdulillah Mualaf Cerdas Bisa Membedakan Pandangan Manusia Dengan Perintah Allah Dengan Menyakin Adanya Ayat Suci Ya Tentunya Sangat Menar Ini Mereka Bisa Membedakan Pandangan Manusia Dengan Perintah Allah Kalau Pandangan Manusia Teman Temannya Yang Sama Yang Seperti Orang Orang Kristian Ceritakan Itu Mereka Bilang Yesus Itu Tuhan Tuhan Itu Yesus Tuhan Yesus Yesus Itu Tuhan Sesang Seperti Begitu Kalau Pandangan Yang Perintah Allah Katanya Sembal Allah Kita Sembal Allah Bukan Allah Mengatakan Kita Kita Sembal Allah Maka Kita Sembal Tuhan Kalau Perintah Allah Itu Jangan Membuat Bagimu Pantung Jangan Kita Membuat Kita Berpikir Allah Itu Memberikan Fikiran Ke Kita Untuk Berpikir Dan Menjalankan Perintah Allah Terharu Saya Dia Terharu Mendengarkan Perjelasan Ibu Ini Jadi Agar Kita Nasrani Dari Anak Kemudaran Makanya Kita Harapkan Itu Semoga Agama Christian Yang Masih Belum Masih Selam Itu Yang Masih Belum Dapat Tidak Itu Ya Silahkan Masuk Masuk Dalam Channel Paramual Agar Kalian Sedikit Bisa Termotivasi Untuk Mengenal Yang Benar Jangan Hanya Asal Ngecek Sana Ngecek Sini Ngomong Sana Ya Seperti Masya Allah Sungguh Luar Biasa Semoga Allah S.B S.B Mengingunginya Dan Teruslah Berdakwa Untuk Saudara Saudara Yang Belum Memahami Apa Itu Islam Karena Islam Agama Yang Selamat Kita Menyumpur Mereka Untuk Bisa Berfikir Untuk Memahami Tapi Kita Ngomong Apa Kalau Mereka Masih Mempertahankan Yang Bukan Seperti Yang Harapkan Maunya Keinginan Kita Semoga Kita Bisa Seiman Seagama Itu Sebenarnya Hasil-hasil Pemikiran Kita Tetapi Apa Adanya Nggak Mungkin Kita Memaksa Mereka Juga Tentunya Mantap Mantap Ibu Ini Hanya Hidayah Itu Tanpa Kompromis Hak Allah S.B Allah Semata Meskipun Karena Sujud Jelas Di Depan Mata Dan Di dalam Pemikirannya Kalau Allah Belum Membuka Hatinya Ibarat Seseorang Mau Memasukkan Ontik Kedalam Rubang Caruk Ya Kayaknya Ini Masukkan Ontan Itu Kedalam Rubang Caruk Itu Pemaksaan Pemaksaan Ibarat Tentanya Maksa Dan Kita Juga Tidak Ada Pemaksaan Semoga Mengalaf Dan Selalu Dunia Ini Diberikan Kebahagiaan Di Dunia Dan Akhirat Amin Darul Amin Nah Dan Lagi Kita Baca Lagi Luar Biasa Ini Pencerahannya Yang Mengenang Bagus Terbuat Saya Pribadi Saat Ini Inilah Cara Allah Mengingatkan Saya Dengan Tidak Sengaja Melihat Dan Mengikuti Video Ini Ada Lagi Terkejut Saya Terkejut Untuk Melihat Video Ini Cukup Sampai Di Sini Ini Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih